Menteri Sekretaris Negara Prasetya Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabu Subianto sudah menunjuk mantan Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN. Namun, jadwal pelantikan resminya masih belum diputuskan. Hal ini disampaikan oleh Prasetya di Akademi Militer atau AKMIL Magelang, Jawa Tengah, Minggu 27 Oktober 2024. Ia juga menuturkan, wakil untuk Basuki juga masih belum ditentukan. Prasetya menegaskan komitmen Prabowo untuk terus melanjutkan pembangunan IKN sampai selesai. Bahkan, Prabowo sudah menargetkan untuk percepat pembangunan legislatif dan yudikatif dalam 4 tahun ke depan. Meski begitu, Prasetya tidak bicara bagaimana strategi pembangunan tersebut. Ia hanya mengatakan semuanya akan dibangun sesegera mungkin. Beliau berkomitmen untuk terus melanjutkan proses pembangunan IKN sampai siap dipergunakan. Kalau tadi disampaikan 3-4 tahun itu adalah target beliau yang itu harus selesai. Semua infrastruktur supaya bisa segera dipergunakan baik oleh sekutip, legislatif, maupun yudikatif. Kira-kira gitu. Strategi ini seperti apa itu, Pak? Hah? Strategi seperti apa? Kalau tukunya? Bangun secepat-cepatnya. Satu-satu, satu-satu, satu. Bungung ini. Setelah ini, ini ada target khusus nggak sih dari Pak Prabowo untuk jangka pendeknya seperti apa? Kemerintahan beliau. Semua program-program prioritas dalam waktu cepat harus segera dikerjakan. Sebelumnya, isu pembangunan IKN menjadi salah satu dari empat poin yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan pengarahan di hari kedua retret di Akmil Magelang. Berdasarkan keterangan dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa pembangunan IKN sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Bagi Prabowo, IKN adalah ibu kota politik. Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang pembangunannya hampir selesai, maka otorita IKN harus merampungkan dua cabang kres politika lainnya dalam empat tahun mendatang. Terima kasih telah menonton!